Komnas HAM memutuskan untuk tak melanjutkan proses pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini lantaran polisi dinilai sudah pada jalannya. Pihak Komnas HAM juga menyatakan kasus ini tak akan segera terungkap bila pihaknya tidak nakal pada Polri saat awal kasus. Di lansir.kompos.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam rapat dengar pendapat atau RDP Senin 22 Agustus. Taufan mengatakan keputusan ini sudah disepakati bersama oleh internal Komnas HAM. Menurut Taufan, langkah untuk menghentikan investigasi ini lantaran polisi yang dinilai sudah on the track. Lebih lanjut, Taufan menerangkan Komnas HAM pada awal kasus sudah berupaya untuk mendorong polisi agar bisa mengungkap kasus ini. Bahkan Taufan menggunakan kata nakal dalam hal ini. Menurutnya, apabila Komnas HAM tidak nakal, maka tersangka pembunuhan bisa saja tak segera ditetapkan. Ia lantas memberikan contoh terkait kenakalan ini yakni soal CCTV yang disebut rusak saat kejadian. Bia Komnas HAM disebut tak mempercayai dengan keterangan polisi tersebut. Saat ini, Komnas HAM mengklaim telah mengantongi CCTV asli yang ada di lokasi pembunuhan Brigadir J. Untuk selanjutnya, Komnas HAM akan melakukan pengawasan terkait penyelidikan kasus. Terima kasih telah menonton!